KOMISI 4 DPR RI meminta pemerintah perbaiki pengelolaan karang hias di Indonesia melalui peningkatan keabadan, pengawasan, dan penataan hasil produksi wilayah laut. Ditemui usai rapat dengan pendapat dengan Dirijen Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, anggota KOMISI 4 DPR RI Muslim mengatakan, pemanfaatan dan pengelolaan terumbu karang di Indonesia harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pertama pemerintah harus membuat regulasi yang betul-betul ketat, yang kedua fungsi pengawasan dari alat Kementerian KKP, tentu bekerja sama juga dengan Kementerian Terkait, jadi sehingga terumbu-terumbu karang kalau ini terus berkembang juga bayangkan. Bagaimana nilai manfaatnya? Kita di luar negeri juga seperti itu kan, kita kan harus belajar di beberapa negara di dunia yang sudah berhasil mengembangkan. Kenapa? Karena itu nilai yang sangat luar biasa, baik sisi tadi pariwisata. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengatakan, kekayaan hasil sumber daya laut yang dimiliki Indonesia merupakan warisan dunia yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Salah satunya dengan pemanfaatan budidaya terumbu karang yang dapat menambah devisa dan pendapatan negara. Agar bisa menikmati indahnya negeri kita, indahnya ciptaan alam, ciptaan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, terumbu karang-terumbu karang yang bagus itu pun harus bisa dibudidayakan, ditangkar. Sehingga pertama, mengurangi resiko dianya musnah. Kedua, kalau misalkan sudah mencukupi, toh itu bisa menambah devisa negara.